Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada hari libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Jasara Harja menyiapkan ribuan rambu baru dan 60 pos kesehatan di lokasi rawan kecelakaan. Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, saat jumpa pers di Jakarta menyatakan, PT Jasara Harja bersama Kepolisian dan Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan lonjakan warga yang akan berpergian di masa libur Natal dan Tahun Baru. Untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas baik di darat maupun di lautan, sebanyak 60 pos kesehatan serta 2.000 rambu-rambu peringatan di beberapa titik rawan terjadi kecelakaan pun disiapkan. Jasara Harja juga menyiapkan 29 kedaraan reaksi cepat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita ada inisiatif untuk terus berupaya. Dan termasuk kita memberikan tanda-tanda untuk rambu-rambu baru, rambu-rambu ini penting, termasuk di res area. Lebih dari 2.000 yang kita tepatkan, bahkan 2.000 personel kita akan siap standby, mulai sejak Natal Utan dan Natal Utan dan Kita juga telah mendistribusikan berbagai pelengkapan, termasuk pelengkapan untuk keselamatan berkendara. Terima kasih telah menonton!